Terima kasih telah menonton Kemudian per 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah dan seterusnya Ini sampai dengan 200 Nah sekarang jawabannya itu disiapkan alternatifnya A setengah B satu C satu setengah D dua Nah untuk mengerjakan seperti ini ada berbagai cara Tapi salah satu cara yang akan Pak Yud sampaikan adalah cara yang berkaitan dengan kaedah-kaedah aljabar Hanya sebelum sampai ke sana apabila Anda suka dengan video ini nanti ini pengalaman baru ya Itu mohon untuk di subscribe like dan Pak Yud diberi komentar ya kita mulai Jadi ini adalah merupakan deret aritmatika Kemudian ini juga yang bawah itu deret aritmatika Di sini selisihnya satu 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 Kemudian yang di bawah itu selisihnya dua 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 sampai dengan 200 Nah sekarang cara yang ingin Pak Yud sampaikan itu sebagai berikut Nah yang ada pada pembilang Satu ditambah dua ditambah tiga ditambah empat Kita tulis ulang lagi Satu ditambah dua ditambah tiga ditambah empat Kemudian ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah seratus Ya Nah ini adalah pembilangnya Kemudian penyebutnya per Nah sekarang kita perhatikan penyebutnya Kalau kita perhatikan penyebutnya ialah dua ditambah empat ditambah enam ditambah Dan seterusnya sampai dengan ditambah dua ratus Itu mempunyai faktor sekutu yang sama Faktor sekutunya ialah dua Ini dua kali satu Ini dua kali dua Ini dua kali tiga Dan seterusnya Dan ini dua kali seratus Oleh karena itu Pak Yud sisihkan dulu duanya Begitu Kemudian yang di dalam kurung tentunya adalah Ini ya Dua Keluarkan satu Dibagi satu Itu satu Kemudian empat itu menjadi dua Plus dua Kemudian enam menjadi tiga Plus tiga Tentu nanti berikutnya ini delapan ya Dibagi dua tentu akan empat gitu ya Nih ya terus ditambah Dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah dua Ratus dibagi dua Yaitu seratus Gitu ya Nah seperti begitu sekarang Ya kita lihat bahwa Kita ubah menjadi seperti begitu Sesudah itu Kita lihat ini Ini kan sama dengan penyebut Ya kan Ini sama dengan penyebut Sehingga ini bisa disilang Silang semua Kemudian ini disilang Semua Dan ini Menjadi Satu Ini tinggal Penyebutnya adalah Dua Ya Jadi Kalau begitu Soal ini Hasilnya adalah Satu per dua Atau Setengah Itu ya Nah Kalau kita lihat dalam alternatif jawab Itu ada setengah Ada satu Ada satu setengah Ada dua Yang benar yang mana Yang benar adalah yang Setengah ini Ini yang Benar Ya Begitu Trik yang Pak Yud gunakan Untuk Membagi seperti ini Jadi tidak Tidak menggunakan Rumus-rumus yang berkaitan dengan direct aritematika Tetapi menggunakan konsep aljabar Seperti yang Sudah Kita lihat itu Terima kasih atas perhatiannya Semoga ini bermanfaat Karena semua Anda Hebat Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya